Rencana pernikahan Ayu Tingting dan Letu Muhammad Fardana diprediksi sudah semakin dekat. Meski keduanya belum buka suara, kapan dan di mana tepatnya pernikahan itu akan digelar, namun publik sudah banyak yang menduga-duga jika Ayu akan segera resmi menikah dalam waktu dekat. Lalu akan seperti apa ya konsep pernikahan Ayu Tingting dan Letu Fardana? Good people, inilah sensasi kontroversi berikutnya. Setelah resmi dilamar dengan taburan kemewahan, publik ini tak sabar menanti momen bahagia pernikahan Ayu Tingting dan Letu Fardana. Banyak yang memprediksi pernikahan Ayu akan digelar tak lama setelah momen lebaran. Selain itu, jika melihat mewahnya momen lamaran mereka, bukan tidak mungkin pernikahan Ayu dan Letu Fardana akan lebih mewah dan meriah lagi. Seperti diketahui, Ayu Tingting dan Letu Fardana sendiri menggelar momen lamaran di sebuah resort di puncak Bogor. Lamaran mereka benar-benar ditaburi berbagai kemewahan yang membuat banyak orang tercengang. Kemarin, tim sensasi pun mencoba mendatangi lokasi tersebut. Dan, usut punya usut, Ayu Tingting dan keluarga ternyata sudah sering menggelar berbagai acara di lokasi tersebut. Lalu benarkah pernikahan Ayu dan Letu Fardana nanti juga akan digelar di tempat itu? Benarkah taburan kemewahan yang spektakuler akan mewarnai pernikahan mereka nanti? Sebelumnya kan dia juga booking ke akomodasi melalui kita ya, di all villa, di booking sama keluarga. Kemudian juga lebih ke banyaknya sih komunikasinya, karena ini kan cukup dadahkan ya. Biasanya kalau untuk acara besar seperti ini kan minima satu bulan atau dua bulan sebelumnya. Nah ini kita berkoordinasi terus sampai ke hari H dan semuanya sih bisa running smooth gitu. Dan memang kita juga tidak diinformasikan kan sebelumnya untuk acaranya apa gitu. Dan kita juga tidak bertanya, karena kan memang itu privasi dari klien kami ya. Sampai kita delivery ke rumahnya. Dan memang beberapa kali keluarganya Ayu Tingting memang di sini sih sering bikin acara beberapa kali. Jadi mungkin lebih ke trust ya dari Bapak Rojak dan Ibu Umi gitu. Jadinya yaudah di sini aja. Ayu itu tipikal orang yang ketika dia klop sama orang, dia ngobrolnya enak dan semuanya cocok. Kenapa harus dia malah menginginkan gitu. Mendingan langsung dan kayaknya semi-semi taruh mungkin ya. Kalau lihat dari postingan-postingan dan bahasan-bahasan orang gitu. Kalau Ayu itu memang dari dulu tuh mungkin bahasan pengalaman dulu, itu nggak pernah banyak cerita. Karena mungkin memang, kalau nggak, sekiru-kuru kaget dan sebagainya. Itu memang ada tertentu. Tergantung mereka, saya nggak bisa. Pokoknya kapanpun kalau orang tua nurun. Ya saya sih harapkan secepat mungkin dan lancar lah. Jadi ada kurang apapun itu aja. Harapkan saya. Ya itu tadi saya bilang, saya nggak bisa banyak ngomong gitu. Yang jelas mungkin emang ini udah jalannya Allah aja. Jadi memang udah waktunya Allah kasih yang terbaik. Kan Allah emang tahu kan. Tahu yang terbaik buat setiap umatnya gitu. Jadi ya saya bersyukur yang jelas. Enggak nyangka juga. Tapi yang jelas bersyukur dan senang Alhamdulillah. Saya nggak pernah terbayangkan untuk bisa seperti itu kan. Jadi kayak merasa, ah kayak mimpi nih gitu. Ternyata Allah ini jawab doa-doa saya selama ini gitu. Jadi ya Alhamdulillah. Selain statusnya sebagai TNI Angkatan Darat, Laitu Muhammad Fardana sendiri kabarnya berasal dari keluarga terpandang dan bukan sosok sembarangan. Mereka bahkan kabarnya telah menyiapkan dana miliaran rupiah untuk menggelar acara pernikahan nanti. Berbanding lurus dengan hal itu, sebagai pendangdut tersohor, Ayu Ting Ting sendiri memiliki sejumlah sumber penghasilan dan masuk dalam geretan pendangdut paling kaya di negeri ini. Hal itu terlihat ketika ia menikahkan Syifa sang adik di mana prosesi resepsi digelar dua kali, yakni di hotel berbintang dan di dekat rumahnya dengan konsep pesta rakyat nan meriah. Jika untuk menikahkan adiknya saja bisa sebegitu megahnya, tak bisa dibayangkan akan seperti apa megahnya pernikahan Ayu dan Laitu Fardana nanti. Memang tipikal ayah dan ibu itu memang senang untuk berbagi ya, berbagi dengan teman-teman atau kerabat yang ada di sekitar rumah dan sebagainya. Nah, jadi mereka gak mungkin melewatkan momen untuk mengundang keluarga terdekat, teman-teman di sekitar rumah, di area rumah itu kayaknya mungkin. Setelah kejadian yang dulu ya, mungkin banyak cerita bahwa Ayu sedang dijodohkan dengan A, dengan B. Sebenarnya gak dijodohkan, ya dikenalin ya. Dikenalin, tapi itu kan jatuhnya ya nanti tergantung dari personal masing-masingnya. Selain soal konsep pernikahan, yang juga jadi penasaran publik, benarkah Ayu Tingting akan tinggalkan panggung hiburan setelah resmi menjadi istri Laitu Fardana? Itu tentu saja jadi salah satu pertimbangan yang tak bisa dihindari. Di kalangan artis, Ayu bukanlah wanita pertama yang berpasangan dengan seorang tentara. Sebelumnya ada Juliana Mukhtar yang sudah lebih dulu dinikahi oleh seorang perwira TNI bernama Nur Wahyudi. Kepada kami, Juliana Mukhtar pun membagikan pengalaman dan suka-dukanya menjadi seorang istri anggota TNI. Nah, jadi saat kita sudah mendapatkan pasangan seorang TNI, itu sudah wajib gitu. Jadi wajib dengan hal-hal satu, kita pasti akan mendampingi suami kemanapun suami berada. Yang kedua, kita harus siap ditinggal tugaskan kemana suami ditugaskan. Jadi macam-macam, kadang ke Papua, kadang ke Aceh, bisa ke luar negeri sekalipun gitu kan. Sebenarnya suka-dukanya itu saat ini aja sih, kita harus rela meninggalkan pekerjaan kita. Karena kan memang saat masuk di sini, kita harus wajib berorganisasi. Jadi ada namanya Persir Persatuan Istri Tentara itu, ada namanya organisasi. Jadi kita harus wajib mengikuti itu. Dan kita harus jadi rela berkorban nih, meninggalkan kerjaan kita di luar. Wah itu saya belum bisa ngomong apa-apa, doain aja. Lumayan lama sih ya sendiri, jadi kayak mimpi aja gitu. Maksudnya ada seseorang yang datang di luar depan kita kan, jadi pasti beda kan. Karena udah lumayan lama nih, kalau bisa dibongkar banyak laba-laba. Pesannya sih banyak bertukar pikiran aja sih ke pasangan, seperti apa. Karena memang dunia kita sama dunia yang di sini tuh memang berbeda. Jadi kita harus banyak bertukar pikiran, supaya kita saat masuk di dunia ini gak kaget lagi. Semoga diberikan kelancaran, kita tunggu kabar baik. Kini Ayu Ting Ting tentu sudah tak sabar, menanti hari-hari bahagianya. Persepsi pernikahan yang selama ini ia impi-impikan, jalani kehidupan sebagai seorang istri, dan dampingi sang suami, benar-benar sebuah impian besar Ayu yang tak lama lagi akan segera jadi kenyataan. Kegagalan-kegagalan masa lalunya yang terasa sangat menyakitkan, tak lama lagi akan benar-benar terobati. Dan segala masa lalu yang pernah terlewati, akan terkubur dalam-dalam, berganti dengan kebahagiaan yang teramat besar. Nggak tahu ya, maksudnya emang udah jalannya Allah juga kan ya, jadi ya itu tadi saya binat, saya nggak bisa banyak ngomong gitu. Yang jelas mungkin emang ini udah jalannya Allah aja. Jadi memang udah waktunya Allah kasih yang terbaik, kan Allah emang tahu kan, tahu yang terbaik buat setiap umatnya gitu. Jadi ya saya bersyukur yang jelas, nggak nyangka juga, tapi yang jelas bersyukur dan senang Alhamdulillah. Nggak menerima semua, ya namanya keluarga yang menerima semua. Kita kan tetap ya mengikuti yang mau nikah, gendana menikah, ya kita dihukung kan. Ya nggak ada yang nanti emang. Ya karena ya kita juga nggak mau menilai backgroundnya kan, apakah dia orang kaya atau nggak. Bagi saya nggak ada itu, yang penting cocok-cocok jadi, sudah itu aja.